Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Ridwan Rianto sahabat semua di episode yang ke-33 ini saya ingin membagikan informasi mengenai satu hal yang menurut saya ini juga sangat amat penting sekali ya tidak efektiflah sangat penting tentunya ketika kita bercocok tanam dimanapun kapanpun dan apapun yang kita tanam apa itu yaitu mengenai takaran seberapa banyak air baku yang digunakan baik itu di pupuk ataupun obat nah seringkali sahabat mungkin mendengar di channel YouTube saya ini ataupun mungkin di channel-channel YouTube yang lain dan sahabat mungkin membaca sendiri di panduan obat ataupun pupuk itu biasanya ada keterangan panduan pemakaian itu katakanlah satu militer air itu digunakan untuk satu liter air misalkan obat demolis penggunaannya itu untuk cabai katakanlah satu militer pupuk demolis obat demolis itu digunakan untuk satu liter air Nah akan tetapi banyak dari sahabat semua yang menakar satu liter air itu dengan jumlah yang sembarangan artinya tidak pasti dan tidak tepat nah disini tujuan video ini adalah untuk membantu sahabat semua bahwasannya satu liter air ini tuh kalau dimasukkan ke dalam botol aqua itu segini loh banyaknya jadi nanti ketika sahabat semua di rumah ingin menanam kemudian ditakar satu liter air itu berapa nah silahkan sahabat semua gunakan botol bekas aqua saja untuk menakar langsung saja kita masukkan air sebanyak satu liter ke dalam botol aqua disini saya gunakan gelas ukur dengan ukuran 500 ml ya nah ini adalah air sebanyak 500 ml kita masukkan kemudian 500 ml yang kedua nah jadi ternyata 1 liter air itu jika kita menggunakan botol aqua sahabat semua ini banyaknya itu sampai segini nih nah kalau masih ada mereknya disini kita coba buka dulu mereknya biar nanti tidak salah takar jadi kalau kita gunakan botol aqua yang ukurannya satu setengah liter itu jadi untuk satu liter itu ternyata karena banyaknya di sini nah segini itu takarannya satu liter ya sahabat semua jadi kalau misalkan sahabat mau mupuk mau ngasih obat ke tanaman sahabat semua tak karena satu liter itu banyaknya segini jadi jangan sembarangan lagi ya untuk menakar pupuk karena apa kalau misalkan eh katakanlah kita mau semprot obat demolis tadi misalkan yang harusnya ini untuk satu liter air dari satu mili obat demolis ternyata airnya itu gak nyapa satu liter ternyata cuma 700 atau bahkan mungkin 500 ml nah itu kan berarti dosisnya akan terlalu besar makanya sebisa mungkin kita tepat dalam mengukur air baku yang kita pakai jadi seperti ini mungkin ada sahabat semua yang sudah juga punya alat kayak misalkan alat semprot ataupun alat siram yang di alatnya itu sudah terdapat keterangan berapa liter nah itu mungkin lebih enak lagi tapi kalau misalkan sahabat yang masih belum punya alatnya sahabat bisa mengakalinya dengan menggunakan botol aqua ya sahabat semua jadi untuk satu liter air adalah segini banyaknya oke semoga bermanfaat ya sahabat semua silahkan sahabat praktekkan di rumah mungkin itu saja untuk video pada kesempatan kali ini mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan serta jika ada pertanyaan silahkan sahabat komen di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih